Pengen ngekos itu saya dimarahi bapak saya Orang-orang podo-modo kok malah kamu anaknya kiai minta ngekos Itu tidak boleh, pada waktu itu saya pengennya cuma satu minggu selama masa orientasi saja Itu tetap tidak boleh Kampus itu ternyata keren daripada di sekolah saya Itu menginspirasi saya Bapak saya itu kalau ingin anak-anaknya cinta Cinta kepada dunia pesantren Itu selalu mewajibkan anak-anaknya untuk jamaah bersama santri Kemudian kalau sedang di rumah tidak di pesantren Ikut tidur di pondok pesantren Terus kemudian saya jarang tidur di rumah sejak kecil Karena saya sering tidur di pondok Meskipun itu pondok bapak saya sendiri Dan saya juga wajib untuk ngaji di pondok Ngaji bersama bapak Jadi waktu itu saya misalnya kuliah karena jauh pengen ngekos Itu saya dimarahi bapak saya Orang-orang pondok kok malah kamu anaknya kiai minta ngekos Itu tidak boleh Pada waktu itu saya pengennya cuma satu minggu selama masa orientasi saja Itu tetap tidak boleh Dan kemudian contoh supaya anak-anaknya juga Mencintai kegiatan orang tuanya Seperti ketika bapak ngajar itu waktu kecil Saya sering diajak bapak itu ikut ngajar di kampus Saya intip-intip di depan kelas itu ngelihat bapak mengajar Oh ternyata keren suasana pembelajaran di kampus Ada diskusi, ada pembelajaran yang kritis Terus kreatif Ya itulah pertama kali saya pengen cita-cita menjadi dosen Waktu saya itu masih kecil Itu masih SD diajak bapak saya Jadi cerita saya itu sudah ada ketika keren pembelajaran di kampus Itu ternyata keren daripada di sekolah saya Itu menginspirasi saya Saya di kelas kemudian jadi kritis Jadi ikut-ikutan sering tanya Sampai saya wah sering diprotes teman-teman Itu mesti tanya Karena saya terinspirasi di suasana pembelajaran di kampus Jadi meskipun guru kadang tidak menawarkan siapa yang bertanya Saya acungkan jari itu saya bertanya Karena keren itu menurut saya Karena kita belajar tidak hanya mendengarkan Tetapi kita juga bisa menanyakan hal-hal yang tidak kita mengerti Dan saya berani untuk berbicara itu Ya juga karena terinspirasi hal tersebut Sehingga itulah yang kemudian saya sekolah terus itu Supaya saya mencapai cita-cita saya Ingin seperti bapak saya dalam mengajar yang kreatif, inovatif dan itu tidak belajar yang monoton Hanya mendengarkan saja Itu juga saya terapkan di dalam saya mengajar di pesantren Masar Santri juga tidak hanya sistem bandungan Kayak Ustadz menjelaskan Kemudian Santri maknani dan mendengarkan Saya juga selalu mengalokasikan waktu untuk diskusi Juga mengalokasikan waktu untuk Santri mencoba membalas sendiri kitabnya Kemudian menjelaskan seperti saya dulu mendapatkan pengalaman di pondok pesantren Jumbang Yang masih belia sudah disuruh mengajar adik-adik tingkat di bawahnya Nah itu saya juga terapkan di pondok pesantren ini Jadi supaya menjadi guru itu akan membuat kita menjadi semakin pintar Karena dituntut untuk membaca lebih banyak Karena meskipun hanya satu kitab yang kita ajarkan Sebagai guru berkewajiban untuk membaca lebih dari satu kitab yang kita ajarkan Supaya penjelasan kita itu lebih bisa dipahami dan lebih komprehensif Kalau dari ibu saya itu selalu mendukung setiap kegiatan-kegiatan saya Sampai bahkan ibu saya juga ketika saya dulu Anak saya sakit-sakitan Saya harus mengajar di kampus Ibu saya selalu mendukung saya Sudah ada ibu di rumah Anakmu ibu yang jaga Kamu amalkanlah ilmumu Itu yang selalu saya sangat kagum dengan orang tua saya Dalam bidang keilmuan Beliau mendukung saya 100% Selamat menikmati